Halo teman-teman, so ya, di video kali ini kita nyoba untuk salah satu game baru ya, yaitu adalah Omega Tower Defense Sebentar lagi akan rilis, gue gak tau lebih tepatnya kapan, tapi yang pasti sebentar lagi rilis Dan kebetulan, kebetulan gue dikasih role tester ya Sebenernya bukan cuma gue doang sih, ada banyak dari anak The Matter, di Love Family juga ada beberapa orang ya Jadi gak cuma gue doang gitu, si Mochan aja udah dapet gitu kan, role tester Kalau kalian emang pengen jadi tester, kalian coba masuk ke Discord mereka aja ya Karena mereka ngebagi-bagiin role tester disitu Kalau gak salah sih ada persyaratannya gitu, mesti impact berapa orang gitu atau gimana gitu ya, gue gak tau Soalnya kalau gue, gue sama Mochan kayak gitu tuh agak sedikit khusus Gue festive Mochan itu agak khusus karena gue cuma ngomong doang Gue YouTuber dari Indo dan gue langsung dikasih tester sama dia So ya, tapi bukan disini kita bisa mainnya kan Padahal gue tester nih ya, tapi gue gak bisa main disini karena game-nya tuh emang belum bisa Kalau disini makanya kita dikasih kayak staging gitu lah, kayak tempat, bukan tempat sih Kayak game kedua tapi sebenernya copy-nya dari game yang satu Cuman isinya cuma orang-orang yang cuma dapet role tester doang So, ini sama, kalian bisa masuk ke grupnya segala macem Kalian bisa lihat disini ada Twitter, ada Discord ya Gue kenapa gue bilang game ini bakal gede kayaknya temen-temen Kenapa? Karena ini pertama dia mirip banget sama KSTD jelas ya, Tower Defense gitu kan Tapi digabung sama Ultimate Tower Defense, UTD ya temen-temen ya Dan abis itu dia R15, wow gak sih, wow gak sih Jarang banget gitu kan Tower Defense R15 tuh Kayaknya sampai saat ini gak banyak deh Cuman yang kayak Tower Defense Simulator ya Terus ini, terus gue gak tau lagi sih Ada tapi mungkin kayaknya gue gak tau temen-temen ya Gue cuma tau dua itu Dan ini gue kemarin udah coba Mochan dan ini gila keren banget Kalau kalian mau lihat gameplaynya gimana Tapi gue rasa kalian udah pada lihat juga lah ya Di Mochan, Mochan udah upload duluan gitu kan Tapi gak apa Kita disini gak mau ngelihat ada apa aja ya temen-temen Kalau kalian mau ngelihat ada apa aja kalian bisa ke Mochan aja Disini gue pengen ngasih lihat unit-unitnya aja temen-temen Sekalian kita coba-coba gitu kan Mungkin enternya gue akan coba Infinite Atau mungkin Story gitu temen-temen ya Gampang lah ya Yaudah kita langsung aja ke gamenya daripada gue banyak bacot gitu Let's go Oke temen-temen ini dia gamenya Gila kalian bisa lihat ya Omega Tower Defense Ini grafiknya aja Wow gak sih wow gitu Grafiknya GG gitu kan Rilis Juni 5 2021 Tuh misalnya Juni sih Cuman sampai sekarang belum rilis gitu ya Jadi yaudahlah oke Ini kalau rilis tuh katanya nanti akan ada kode untuk mendapatkan 2500 gold Kalian bisa lihat duit gue nih gem sama goldnya ya Ini banyak banget Kenapa? Karena gue pake kode Karena gue tester ya Kalau kalian pake Kalau kalian tester juga Kalau gak salah Kodenya I want money deh Kalau gak salah ya Tapi kalian mesti ketiknya disini Kalau gak salah Kalau gue salah tolong benerin apa temen-temen kodenya Soalnya gue rada lupa Gila kalian lihat grafiknya cuy R15 kalian bisa lihat tuh ya R15 tapi kayak STD Gila gak sih? Tuh tapi dia kayak mirip-mirip UTD gitu temen-temen Kalian bisa lihat tuh ya Ada tempat samannya tuh kayak gitu gitu Time to new tower Mirip-mirip ada patch shop Ada time chamber Jelas buat AFK Ada infinite mode Lalu story mode Nanti kita coba story aja temen-temen ya Gila nih Ada trial juga tuh ya Kayaknya tuh ya Jadi kayak Kayaknya sih mirip-mirip sama kayak STD gitu sih Ada kayak trial ada challenge Mungkin ya temen-temen ya Bagus Bagus so far so good sih ini game Gila grafiknya keren banget pak Ini tower defense loh anjir Udah kayak tower defense simulator tau gak sih Ini omega gila Makanya gue bilang ini game Kayaknya bakal gede temen-temen ya Tapi disini nge-gacanya rada susah Rada susah sih kalau menurut gue temen-temen ya Kalau kalian perhatiin ya PT-nya sampai 500 pak Anjir Kalau di STD kan PT-nya Berapa ya 60 ya kalau gak salah ya 60 kali aja itu udah dapet gitu Kan ini 500 baru dapet legendary pak Jadi ya emang rada susah temen-temen ya Untuk ngedapetin legendary-nya Badi disana legendary-nya apa sih? Boom summon Oh Rook Rook oke Rook ya Si Rook Ada bulma juga pak ternyata pak Oke Tapi gue gak dapat dapet bulma loh Oke ntar coba kita gaca Temen-temen ya Karena kita punya banyak gem nih Gaca lah Kita gaca dulu Gaca dulu Gaca dulu Sebelum kita ngeliat apa-apa Kita gaca dulu kan Ini gue yakin Gue udah dapet Brook sih Karena tinggal di kita aja kan Kita liat Brook temen-temen ya Let's go Maka dapet Yah Dapet bangkai Ichigo Bukan dapetnya Brook anjir Oke Oke ada dua berarti ya Oke 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 Apa emang belum bisa kali ininya Belum berfungsi temen-temen ya Karena emang ya Namanya testing gitu kan Perasaan tadi di atas Ini deh Oh oke ada 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 Deku seharusnya Ada Joro ya Ada Sakura Dapet gak gue Beda sih Iya beda ya Iya kayaknya masih emang Belum deh Sistem bannernya belum bener temen-temen ya Mungkin ya Karena ya ini game Baru gitu kan Releasenya belum anjir Baru testing anjir Belum testing public lagi Testingnya bener-bener yang Yang tester dikasih gitu kan Wih keren nih anjir Gue mau pake nih Kita pake ini aja temen-temen ya Kita pake bangkai Ichigo sama Frieza Kita liat nanti temen-temen ya By the way ini baru cuma bisa Bisa pake dua doang Karena levelnya masih sedikit gitu kan Anjir gila Coba gue Gacha lagi bisa gak sih Coba gacha lagi Apakah dapet Apakah dapet Bulma mungkin Gue pengen liat Bulma Pasti buat nyari duit juga sih Bulma sih Dapet dong dapet dong Bulma Oke Oke Wow Bulma Gila dapet Bulma pak Imagine Oke Oke Kita dapet Bulma Kita kayaknya akan langsung liat aja temen-temen ya Kayak gimana gitu kan Efek-efeknya sih kan Gue tau kan Kalian pengen liat efeknya gitu kan Kalo kalian belum nonton dari Mochan Kalian pasti pengen tau gitu Efeknya kayak gimana Ini by the way apaan ya Siapa nih Major supporter Flingleman Nah nih Apa nih Padahal gak ada player loh Player cuma dua doang Gue sama Paloe doang What the heck Udah lah ya Oke Kita coba ke story ya temen-temen ya Gila nih Liat Lobbynya aja keren banget guys Dan dia banyak tuh pintunya ya Kalo di STD kan kayak cuman ini kan STD juga lumayan banyak sih Cuman Sebanyak Gak-gak sebanyak ini gitu Dan disini anehnya tuh setau gue ya Dia bisa Bisa Apa Semua orang bisa masuk gitu Kalo misalkan full ya Ini kan sebenernya cuman 4 orang doang kan setau gue Oke Ada Alien Planet Ada Quiet Village Gue coba Alien Planet ya Setau gue ini cuman kayak 4 orang gitu Nah tuh kalian bisa liat tuh ya 1 per 4 player Tapi Ini semua orang bisa masuk coy Jadi Kayak dulu-duluan gitu lah Ini gue gak tau apakah nanti Kedepannya bakal di fix apa enggak Harusnya sih di fix ya Jadi kalo udah yang masuk ya udah gitu kan temen-temen Dan gue mulai Padahal gue tadi udah keluar ya Alright Keadaannya sih Tapi ya gak apa-apa lah Padahal tadi gue udah keluar loh Gue mau ngejelasin dulu sebentar Bener-bener ya udah gak apa-apa Sekali lagi inget Baru Ini masih bener-bener testing banget Belum Belum release sama sekali Testing publicnya Belum temen-temen ya So ya Kita Temen-temen ya But the graphic tuh The graphic is so good Ini lagu bisa mati gak ya Waduh Lagunya bisa mati Ya gue harap gak copyrightnya lagu ya Gue harap gak copyright oke Semoga saya tidak copyright Auto Ini bisa gak auto skip Ada gak kayak auto skip gitu Gak ada ya Oke By the way Gue gak bisa naruh unit apa-apa pak Unit gue mahal-mahal Imagine What How Waduh oke Ini gue harap lagunya gak copyright temen-temen ya Atau nanti gue Gue timpa aja nih lagunya ya Waduh Ada lagunya dong Lagunya gak bisa mati dong Next round go fast Oke Biar nabat duit gue ya Sekali lagi next round Oke unit-unitnya bener-bener kayak STD banget kan Bisa liat tuh ya Kayak Ya kayak begitu ya Normalnya STD gimana sih temen-temen Kayak banyak gitu kan Sekali keluar banyak Tapi grafiknya Wow Si grafiknya nih Game tower defense Yang grafik terbaik Yang pernah gue liat sih Gila keren banget pak Grafiknya keren gitu Ntar kita liat efek kayak gimana temen-temen ya Efek dari Unit-unitnya oke Kita pake Freeza dulu kali ya Karena dia lebih murah gitu kan Apa mungkin gue bisa taruh Ichigo langsung ya Coba bisa gak taruh Ichigo langsung Yes Start next round Start next round Nah oke oke gak bisa ya Gue gak bisa taruh itu Jadi gue akan taruh ini aja Kayak disini Oke gue taruh Freeza Tuh kalian bisa liat ya Ini bener-bener kayak Bener-bener Kayak UTD banget kan Naronya dan efek Look at the effect men Itu efeknya keren pake banget sih Gila ini Kece banget pak Kece banget gila nih Ini game tower defense Yang temanya anime Menurut gue paling kece sih Anjir Why? R15 pak R15 Grafik dewa banget Kayak gini anjir Anjir keren banget sih Oke kita update dulu nih Freeza kita ya Oh 700 pak Oke kalau gitu gue taruh Gue taruh Ichigo dulu deh Gue taruh Ichigo temen-temen ya Gue ngumpulin duit ini Kayaknya one hit lah ya One hit lah ya Oke dia AOE kan ya Oke dia AOE cuy kayaknya cuy Oke dia Gue gak tau Oke tembus 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 sedikit Oke Tembus sedikit Gapapa lah ya Sedikit doang lah ya Dia soalnya range-nya 7 sih range-nya kecil banget ya Cuma 7 Cuma Cooldown-nya Oke Ini cooldown apa maksudnya 0, ya Padahal dia nyerangnya tadi lumayan lama loh Gue next run dulu aja nih Gue next run dulu Karena gue butuh duit gitu kan Gue langsung upgrade aja Atau gak gue taruh lagi Gue nabung deh Nabung sampe gue bisa ngedapetin Si Ichigo ya temen-temen ya Ini gue bingung Dia cooldownnya 0,3 cuy Tapi nyerangnya lama banget Kalian bisa liat tuh Gue kelewatan mulu lagi anjir Coba kita coba deh Kita coba Kita coba dapetin Ichigo temen-temen Ini aneh nih Gue gak tau nih kenapa nih Ini gue gak ngerti Maksud cooldownnya apa nih 0, tapi nyerangnya lama banget nih What happen men What happen What happen gitu kan Udah 700 Gue bisa Bisa Up freeza sih Oke gue bisa tau Ichigo kayaknya Bisa kah? Next round Next round Oke gue bisa taro Ichigo bentar lagi pak Bentar Wah anjir Ichigo ya keren banget Gila Wah fix sih Gue suka nih game sih Wah ini keren sih Ayo dikit lagi cepat Freeza Serang dia Freeza Cepat Astaga freeza Lemot banget gitu kan Oke gue bisa taro Oke gue taro disini aja Wah anjir Ichigo legend coy Anjir efeknya keren banget Gila Ini keren sih Ini kece sih Sumpah jujurnya ini kece banget pak Walaupun ini musiknya Maksudnya dimatiin ya Musiknya mengganggu anjir Yaudah gapapa lah ya Baru mulai gitu kan Testing lagian kan Belum bisa sama sekali Ini cooldown lebih lama lagi pak Efek serangannya Wah kece sih Gak bisa di Gak bisa di skip run anjir Yaudah lah Seserah kalian lah Gak bisa di skip run anjir Imagine Oke ini AOE juga ya Disini tulisannya First sih Tapi dia AOE gitu ya Apa maksudnya Gue gak ngerti deh Tapi AOE sih Ini AOE sih Dia kayak AOE kon gitu Karena misalnya tadi temen-temen ya Kayak maju ke depan gitu Sedangkan kalo ini Kayak Freeza ini kayaknya Lebih kayak Bener-bener AOE Oke Cooldownnya nah Nah ini Ichigo cooldownnya bener ya Cooldownnya 5 cuy Yang ini gak bener nih 0, tapi lama banget Anjir nyerangnya Gue upgrade Ichigo dulu lah Ichigo mantep gitu kan Legend pak Buh imagine gila kan Ya kalian bisa liat tuh ya Dia padahal ada dalam satu Con Tapi yang itu Beberapa gak kena gitu temen-temen Jadi kayak On AOE sih kayaknya Kayak lurus gitu ya Cuman gak dikasih liat aja Kalo STD kan dikasih liat tuh Ini enggak ya Alright Gue akan upgrade Ichigo Kayaknya Wave-nya sih oke ya Ini gue cepetin ya temen-temen ya Sampai gue bisa upgrade Ichigo lagi oke Oke ini udah mulai susah temen-temen ya Kalian bisa liat tuh Banyak banget pak anjir Wah ya skip round aja Skip round skip round skip round skip round Kayaknya gue bisa taruh satu tahun lagi sih Ini gue kayaknya kalah dah Imagine gak sih Gue kalah anjir baru mulai Tapi ya Ini easy loh padahal loh anjir Tapi ya susah juga sih Oke Enggak sih Enggak gak bisa lah Bisa-bisa lah Ini by the way tadi Ichigo udah gue upgrade satu kali dan Gila range-nya langsung jadi gede pak Range-nya jadi langsung 13 ya Tapi kayaknya efeknya gak berubah sih Kalian bisa liat ya Ya sekali lagi ini masih testing gitu kan Jadi emang Kayaknya belum finish sih Mungkin nanti pas udah rilis Kayaknya masih rada berbeda temen-temen ya Ini sekarang tuh bener-bener kayak mirip UTD banget sih Ya Jadi ini bener-bener mirip UTD Tapi R15 Grafiknya lebih GG Efeknya lebih GG gitu ya 1100 oke Gue taruh Ichigo lagi kayaknya disini Eh kok gak bisa taruh Ichigo disitu pak Situ lah Oke bisa taruh Ichigo disitu ya Oke gue taruh Ichigo disini Jadi udah agak berkurang gitu Ini soalnya gila banyak banget tuh Kalian bisa liat tuh ya Jir banyak banget pak Meri ini Wah ini kelar gak? Oh kelar Oke untung aja ajer Oke 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 Bisa gak kamu Ichigo? Tapi untungnya masih one hit sih Damage Ichigo gila sih Oh gak gak one hit deh Dia damage nya 28 ya Tapi tenang Tapi tenang Ichigo yang disini GG kok Ichigo yang disini damage nya 50 cu Cuman sayangnya cooldownnya pak Lama pak Ini kalo gue upgrade Cooldownnya berkurang gak ya Kita coba ya temen-temen Gak ada penjelasannya sih Kalo misalkan gue upgrade Dia range nya bertambah Atau damage nya bertambah Atau cooldown nya berkurang Kayak gimana temen-temen Yang gak ada gitu kan Jadi gue gak tau gitu kan Ya kurangnya itu doang sih Mungkin ntar ke depannya bisa ditambahin kali ya Jadi kalo misalkan gue upgrade Gue tau gitu Gue apa Damage nya bertambah Atau range nya bertambah Soalnya kan STD kayak gitu kan temen-temen ya Sedangkan ini gak gitu kan Oke next round Gue langsung aja upgrade Ichigo yang disini 1100 nih Ini udah upgrade ketiga nih Dia ada 5 kali upgrade Gila range nya jadi jauh banget pak 25 Gila GG banget wey Cooldown nya 3 Wah OP OP Gak ada OP gitu kan AOE gitu kan AOE kayak Kayak ke depan gitu sih AOE inline lah gue ngomongnya ya Atau AOE con AOE lah Biar beda gitu Biar beda gitu Sama STD cuy Kalo con AOE Kesannya STD banget Anjir Wait kita liat Caranya gimana Wah gila Kayak cepat Buset darah muset Tambah tebel pak Pake next round bus Gue mau upgrade Fridja juga gitu kan Fridja gue juga lumayan sakit tuh Kalian liat ya Damage nya Fridja Btw lebih gede cuy Soalnya tadi gue naikin ya Fridja nya Disini tuh Sistemnya kayak combine Temen-temen Beda kayak di STD Kalo STD kan dia Kasih makan ya Fit ya Terus levelnya naik kan Nah kalo disini beda Jadi kalo misalkan Tower nya level 1 Sama tower level 1 Di combine Nanti dia jadi tower level 2 Terus tower level 2 Di combine sama level 2 Jadi level 3 Gitu temen-temen ya Gue gak tau maksimum berapa Ini Fridja gue sekarang 5 Kalo gak salah deh Ya kalo gak salah Fridja gue ini udah level 5 Temen-temen ya Jadi udah Harusnya udah paling GG sih Harusnya ya Harusnya Gini kita upgrade aja 1350 Bentar lagi nih Bentar lagi let's go Lagi Oh gila pak Mantep sih Cooldownnya cepet banget Ichigo aku suka ibu Aku suka cooldown cepet Tunggu ini kan first ya Kenapa dia gak nyerang yang ini dulu Dia malah nyerang yang ini ya Hah Peradaannya sih Yaudah gak apa lagi Kita upgrade Boh Gila pak Range nya pak Gede anjir Ini salah nih gue tar Harusnya gue tar Di sini-sini temen-temen Tengah-tengah gitu ya Cooldownnya jadi 2 Damage nya jadi 100 Kita liat cooldownnya Apakah beneran 2 1 2 Ih anjir OP pak OP pak Sumpah OP OP gak bohong Ini Chigo GG sih Cooldownnya pak Kita upgrade lagi dah Upgrade lagi jadi 1 Kooldownnya Tiap kali gue upgrade Cooldownnya berkurang Berkurang 1 Anjir GG sih Frieza Kayaknya gue bisa taruh lagi deh Apa Atau enggak gue naikin Ya Gue naikin Frieza deh Kita liat Frieza kayak gimana temen-temen ya Wah ini keren sih Kayaknya sih Temen-temen Nanti pas udah rilis Gue gak tau temen-temen Apakah Chigo nya bagus Bagus apa enggak ya Jadi Kalian nungguin pas rilis aja lah Ini upgrade terakhir berapa sih 1070 ya Tanggung lah Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi kita upgrade Biar kita bisa liat gitu kan Maksimum damage nya berapa dia Kalau nih Ini aja udah 112 pak Udah gede banget gila efek damage nya Oke Upgrade terakhir dari Ichigo Cooldown nya 1 Gila Cuman efeknya gak ada yang berubah ya Yep Efeknya gak ada yang berubah Serangannya gak ada yang berubah Range nya juga maksimum Cuman 25 Dan damage nya 132 Level 1 ya Gue masih level 1 gitu kan Belum di combine Sedangkan ini Frieza nanti Nanti lah Nanti Frieza gampang lah Cuman yang gue sayangkan sedikit ya Walaupun efeknya Oh gila Efeknya keren banget gitu kan Cuman sayangnya Sayangnya Gak ada yang berubah Gitu animasinya ya Kalau di STD kan dia Kayak ada yang berubah gitu kan Setiap kali ada upgrade gitu kan Ada skill baru Kayak gue getak Eh kayak gue getak efek gitu kemarin Gitu kan Sama Guts juga dia berubah Gitu kan Animasinya ini gak ya Oke Iya Kayak cuman satu animasi gitu Ini lebih mirip ke UTD sih Daripada STD Kalau menurut gue temen-temen ya Lebih mirip ke UTD Gue gak tau apakah game ini Tapi menurut gue Menurut gue ini bakal jadi besar sih Karena grafiknya keren banget Dan kalau emang Apa Developernya rajin update Rajin ambil masukan dari Beberapa YouTuber-YouTuber lain ya Atau mungkin dari Dari player-playernya Ini bakal jadi game gede sih Mungkin bisa sebesar STD gitu ya So ya It's a cool game It's a cool game Kalian masih belum bisa mainin sekarang ya Seperti yang gue bilang Tester Kalau kalian mau mainin Masuk ke Discord mereka Apply jadi tester Kalau kalian beruntung Kalian jadi tester Kalian bisa main Walaupun Ya cuman ngeliat-liat doang sih Sebenernya sih kalian Ngetes-ngetes doang Ya namanya tester gitu kan Kalian cuma ngetes doang Gak bisa progress nih Semua bakal ilang sih nanti Kayaknya temen-temen Termasuk duit gue tadi Yang sampai Kenapa tuh 10 juta ya 10 juta apa 100 juta gitu Itu bakal ilang ya Gak mungkin kan Gue punya gem 100 juta gitu Tapi gue harap Please jangan dihilangin dong Kalau untuk YouTuber Jangan dihilangin dong Please-please Jadi gampang gitu kan Gue gak perlu farming Susah-susah kayak di STD Pak tolong ya Aduh Kesian banget Oke 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 Kita Ini gue ada duit Gue update aja temen-temen ya Oke Iya nih kalian bisa liat ya Kayak STD Eh kayak UTD Cuman UTD bisa ngasih duit Bisa gak sih ngasih duit Oh bisa Gift cash Bisa Bisa ngasih duit kayak di UTD Imagine Dala Oke Apakah dia juga Kalau misalkan kita DC Kita bisa di connect langsung Menarik menarik ya Menarik ya Adakah yang kalian udah tester Terus coba DC Terus bisa coba reconnect lagi Kalau misalkan ada Tulis di komen temen-temen ya So far so good sih I like this game man It's good It's good 1100 Anjir gila Range-nya 15 Anjir Damage-nya udah 100 pak Baru Baru upgrade keempat Damage-nya udah 100 gitu kan Cooldownnya apaan nih 0,15 0,1 Anjir OP banget Walaupun dia gak bakal Gak bakal Gak bakal lepas dari Ichigo sih Dari Ichigo aja udah pada abis nih Soal kudonnya Sabtu gitu kan Oke ini udah web terakhir Eh Masih easy lah ya Masih easy lah Easy Easy Karena emang cuman Tes doang gitu kan Ngapain susah-susah gitu Kita mau liat Kita mau ngeliatnya gamenya kayak gimana Dan menurut gue gila kece banget sih Kece sih Temennya sayang tadi Sayang Sayang banget Animasinya gak berubah Pas di upgrade temen-temen ya Coba aja kalau bisa kayak STD gitu Dia berubah ntar jadi pake topeng hollow mungkin Atau mungkin jadi mugetsu gitu kan Wah gila pasti keren banget sih Oh ya Itu aja kayaknya untuk video kita kali ini Untuk Omega Tower Defense temen-temen ya Kece sih gamenya sih Gue gak sabar sampe rilis sih Dan kalau kalian mau main gamenya Gue akan taruh linknya di bawah Tapi ya kalian save aja Kalau kalian bukan tester ya Sama yang stagingnya juga ntar gue kasih Kalau misalkan kalian bisa masuk Ya berarti kalian udah tester gitu ya Ya so far so good sih Kalian bisa lihat tuh ada mod Ada 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 ini apa Ada robal tuh anjir Ada mod Bukan ini apa sih Kalau kayak gini Developer kan ya Ada developer Developernya anjir Ada synth Anjay Ada ini Prime Apocalypse juga nih Anak La Familia juga nih Si doge Anjir dia masuk juga gitu kan Oke Ya itu aja temen-temen Untuk video kita kali ini Like jika kalian suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jika kalian mau Gak subscribe juga apa Kita ketemu lagi di video selanjutnya Bye 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 bye